Hei tongkok jilid 4. Demikian, besoknya, diam-diam Tan Cuncu telah kasih perintah pada penduduk Hiacun akan mereka intip gerak-geriknya dua tamu perempuan itu, tetapi mereka dipesan supaya jangan kasih kentara hal pengintipannya itu. Meski demikian Gan Jelantoh telah mengambil tempat. Empat buah perahu telah ditambat di mulut muara, dekat gubuknya Yanto Anyo dan anaknya. Kewajiban perahu-perahu ini adalah untuk setiap waktu, siang dan malam, pasang mace atas Nyonya dan Nona itu. Yanto Anyo berdua tidak bisa larang orang dekati mereka, meski sebenarnya mereka tidak puas. Mereka menumpang dan tidak punya hak apa-apa, dan rombongan pengintip juga tidak ganggu mereka. Adalah selang 3-4 hari, baru Gan Jelant tercipta. Empat nelayan muda tidak mempunyai cukup kesabaran, tidak saja mereka tidak berlaku hati-hati, malahan mereka sengaja goda ibu dan anak itu. Kalau Yanto Anyo keluar menangkap ikan, mereka menguntit, mereka sengaja datang dekat-dekat, dan apabila orang sedang menebar jala, mereka sengaja majukan perahunya, hingga ikan jadi kaget dan lari. Meski mereka tidak kata apa, tapi terang ini berupa gangguan. Pada suatu hari, Lengin keluar sendirian, justru ia hendak lepas jalannya, ia diganggu oleh pempat pemuda nelayan, hingga ia jadi mendeluh. Batal menangkap ikan, ia angkat jalannya, perahunya dilajukan dengan pesat, dengan tidak menoleh lagi pada mereka itu, ia berseru sebagai juga pada dirinya sendiri, kawanan kerbau dungkul, apakah kau orang mau adu kepandayan dengan nonayan? Nyatalah pihakmu sendiri yang berniat pesiar ke dalam istananya si Raja Naga. Empat pemuda itu tertawa berkakakan melihat orang pergi dengan belum dapat barang seekor ikan, hampir dengan berbareng, mereka geraki penggayunya untuk kasih perahu mereka menyusul. Mereka berniat terjang perahunya si Nona hingga terbalik. Mereka tidak puas terhadap ketua mereka, yang dikatai bersikap terlalu. Lemah pada dua tamu perempuan itu, sekarang mereka mau umbar ke mendongkolannya itu. Sebenarnya Lengen ada terlebih pandai dalam menggunakan penggayuhnya, perahunya laju pesat luar biasa, apa mau sekarang ia hadapi perahu yang menggunakan empat penggayuh dan yang geraki penggayuh pun ada orang-orang muda, yang bertenaga besar, yang semangatnya sedang berkobar-kobar. Tidak heran, belum terlalu lama, perahunya sudah dapat didekati, tapi karena ia pandai kemudikan perahunya itu, ia tidak sampai bikin perahunya kena kebentur. Tapi ini melulu bikin empat nelayan itu jadi gusar, saking penasaran karena berulang-ulang maksud mereka selalu kacau, mereka telah mandi keringat, mereka jadi malu sendirinya lalu, dengan mengincar, mereka coba lagi sekali akan tabrak si Nona. Lengen tidak mau kasih perahunya diterjang, meski demikian dengan sendirinya ia bikin kendaraannya terbalik dan karam begitu lekas ia sudah bisa menyingkir dari tubrukan yang hebat itu, dari itu ia jadi tercebur dan hilang dari muka air. Hura berteriak empat anak muda itu berulang-ulang. Mereka puas sekali melihat perahu orang kelebuh dan si Nona mandi terpaksa tapi baru saja mereka berhenti berteriak-teriak, atau mereka sekarang pada menjerit, eh, eh, celakalah tentu genggu kita. Tanda petik. Itulah sebab perahu mereka mendadak bergoncang. Perahu itu memang tidak laju lagi begitu lekas mereka tungkulan bersorak-sorak hingga mereka alpakan penggayuhnya. Mereka kaget tidak lama atau kaget itu sampai di puncaknya. Mendadak perahu mereka terbalik, hingga dengan tidak berdaya, mereka mesti pada terjun ke air, mengantapi perahu mereka itu kelebuh. Dua di antaranya, saking kaget, sudah kena telan air, sampai mereka gelagapan. Syukur mereka semua pandai berenang, dari itu berdua mereka tidak sampai kelelap. Sekarang mereka mesti muncul di muka air sambil berenang. Lengnen sudah muncul duluan, dengan sebat ia telah bisa bikin perahunya terbalik pula, buang airnya dan lompat naik atas perahu itu, untuk terus digayuh ia sengaja tujukan kepala perahu pada empat nelayan itu, hingga mereka ini mesti lekas selulup supaya tidak sampai kena kebentur. Dan ketika mereka timbul pula, mereka lihat si nona telah lajukan perahunya menuju ke muka muara. Empat pemuda ini menjadi masgul berbareng mendongkol, sia-sia saja mereka gunakan tenaganya, siapa tahu kesudahannya mereka kecele, mereka sendiri yang dibikin keok dan malu. Dengan lesu mereka perbaiki perahu mereka dan gayuh pulang. Adalah sejak kejadian ini, anak-anak muda itu jadi tidak berani lagi bertindak sembarangan. Dua hari lewat sejak kejadian tersebut, mendadak di mulut muara ada muncul dua rombongan coan pang atau perahu, yang nyata ada kepunyaannya pihak Eng Lok Keng Udik. Maka tidak heran, rombongan perahu itu seperti telah memenuhkan atau menutup mulut muara. Di mana pihak Hyacun memang ada punya perahu-perahu penilik di sebelahnya mereka yang biasa keluar masuk hampir tidak putusnya, tidak heran apabila datangnya rombongan perahu-perahu asing ini segera dapat diketahui. Laporan segera sampai pada Tantai Yong. Begitu juga laporan dari empat pemuda nelayan yang diwajibkan mengintai ibu dan gadis itu. Malahan mereka menyangka, ibu dan anak itu ada konconya pihak Eng Lok Keng Udik itu, hingga dua orang perempuan itu jadi semakin dicurigai. Untuk membuat penyelidikan sendiri, dengan menyamar, Tantai Yong keluar dengan sebuah perahu kecil. Ia telah berlayar memutar, kemudian ia balik, ke dekat gubuknya Yanto Anio. Sampai begitu jauh, ia pun sudah lantas bercuriga, karena ia lihat, dua rombongan perahu itu bukannya perahu-perahu mayang yang sering tertampak dari lain-lain rombongan nelayan. Di sepanjang dua tepi mulut muara ada berbaris tidak kurang dari 30 buah perahu. Anehnya tidak ada di antara perahu itu yang memuat penumpang perempuan. Pun kelihatan, kecuali tiga orang tua, usia di atas 50 tahun, yang lain kebanyakan ada pemuda-pemuda umur 2-30 tahun. Ia lihat segala perabot keperluan nelayan, akan tetapi di mati yang tajam dari Hyacun-Cuncu, mereka mestinya bukan bermaksud menangkap ikan melulu. Sesudah menyelidiki sekian lama, Tai Yong kembali ke dalam muara. Pihak Hyacun memang larang orang menangkap ikan di daerahnya, dilarang juga orang asing dan perahunya bermalam di daerah dusun perikanan ini, akan tetapi. Terhadap dua rombongan ini mereka tidak dapat segera mengusir, karena mereka sedang singgah dan singgahnya juga di luar mulut muara. Untuk mengusir, mereka tidak dapat di alasan. Sesampainya di dalam dusun, Tai Yong kasih perintah bunyikan suitan bambu, untuk kumpulkan semua penduduk Hyacun. Maka semua nelayan menjadi repot, leka sekali mereka siap dengan layarnya. Mereka heran juga selagi air pasang dan bukan waktunya untuk keluar bekerja, mereka mesti dengar pertandaan itu. Dengan dikepalai oleh peraunya Tai Yong, semua perau nelayan segera bergerak. Dalam satu rombongan besar atau lerotan panjang, mereka menuju ke satu tempat jauhnya lebih daripada satu li dari Hyacun. Di sini mereka bisa berkumpul dengan leluasa, tapi karena mereka kumpul di sini, baru semua nelayan ketawi yang mereka keluar bukannya untuk menangkap ikan. Oleh karena mereka semua sudah terlatih, mereka telah atur rapi barisan perau mereka masing-masing, kemudian yang menjadi kepala rombongan, yang dipanggil Taubak, dengan satu tanda datang berkumpul bersama ketua mereka. Kita orang sekarang berkumpul di sini, karena satu bahaya sedang mengancam kita, berkata Tan Tai Yong dengan langsung. Kita orang mesti berkumpul untuk berunding supaya kita orang jaga saja diri kita baik-baik. Tegasnya, aku ingin kita orang bersiap untuk membela diri. Tai Yong telah dapat sambutan yang hangat, karena semua nelayan sudah mengerti keadaan mereka, hingga mereka tidak bersangsi sedikit juga akan berikan. Janjinya, janji tenaga dan jiwa. Mereka nyatakan bersedia akan turut segala titah atau pengaturannya ketua ini. Untuk sementara, Tai Yong hendak pecah semua penduduk dalam dua rombongan, untuk menjaga siang dan malam dengan bergiliran. Kecuali mulut muara yang dijaga keras, di atas giyok liongiam juga hendak dipasang pengawasan di empat penjuru, supaya dari jauh-jauh mereka sudah bisa dapat lihat apabila ada gerakan apa-apa dari pihak penyerang. Juga yang giliran menjaga siang tidak boleh apa, Tai Yong minta, aku tidak bilang musuh akan serang kita malam ini, akan tetapi mereka pasti bisa serang kita setiap waktu. Mereka telah datang dari tempat jauh, mestinya mereka sudah siap betul-betul. Andai kata musuh menyerang, selainnya menangkis, tindakan pertama adalah mengasih tanda, supaya semua pihak kita bisa lantas sedia akan sambut mereka. Terutama mulut muara mesti dijaga keras. Panah kita mesti sedia banyak. Musuh tidak boleh diizinkan melintasi mulut muara. Tan Tai Yong juga sediakan 20 orang, teristimua untuk menjaga pihaknya Yanto Anyo yang mesti dikurung. Mereka itu lihai sekali, panah saja mereka dari jauh, ia pesan. Jangan dekati mereka, meskipun kamu mengerti silat, itulah percuma. Aku pun nanti coba tindas mereka terlebih dulu, agar mereka tidak jadi penyambut bagi pihak musuh. Kemudian Tai Yong kasih tahu, ini ada tindakan pertama, dan tindakan kedua ia akan pikir lebih jauh. Tindakan kedua ia maksudkan sebagai daya akan selamati Hye Choon untuk selama-lamanya. Semua nelayan buktikan semangat mereka, mereka tidak senang dan bersedia untuk bergulat. Cuncu jangan khawatir, kata satu nelayan yang bernama Lim Siong Su. Tidak nanti kita tinggalkan Hye Choon, kita akan hidup atau musnah bersama-sama dusun kita ini. Kalau terpaksa, aku akan bikin karam semua perahu kita, supaya musuh tidak dapat punyakan. Lim Siong Su ini ada taubak keempatnya Tan Tai Yong. Sama sekali ada empat taubak yang setiap hari pegang pimpinan, mewakilkan Cuncu apabila sedang keluar menangkap ikan. Semua nelayan mesti tunduk pada mereka. Taubak pertama ada Asem Siu, yang kedua Yap Ationg dan yang ketiga Ho Jin. Mereka semua masih muda, pandai berenang di air. Di antaranya adalah Siong Siu, yang mengerti ilmu silat cukup baik, adatnya pun paling keras. Kau benar, Saudara Lim, kata Wan Siam Siu. Kita dari pihak Kiyoshe Hye Ke, kemana saja kita pergi, jangan biarkan orang pandang enteng pada kita, biar musuh ada punya tiga kepala dan enam tangan kita toh mesti lawan padanya. Jikalauka semua sudah insyaf, itu bagus, kata Tai Yong pada dua orang kepercayaannya itu. Memang, berhasilnya kita melindungi Hye Choon berarti juga kita pegang kekal pamarnya Kiyoshe Hye Ke. Sekarang, karena gentingnya keadaan dan karena kau orang telah mengangkat aku sebagai cuncu, aku minta kau orang semua dengar aku. Siapa saja, ia mesti turut perkataanku. Umpama kata ada orang yang bandel dan bantah aku, aku tidak mau hukum padanya, tetapi aku harap kedudukanku diganti oleh lain orang. Bukankah di antara kita tidak ada orang luar? Kau keliru, cuncu, Yap Ati Yong berkata. Kita telah angkat kau menjadi cuncu, sudah tentu kita akan dengar perkataanmu. Aturan kita, siapa bersalah, cuncu mesti jalankan aturan terhadap orang itu. Bukankah kita sekarang tidak bisa lagi angkat kaki dari Hye Choon, melulu untuk hidup sendiri? Perkataanmu, saudara, menyatakan kecintaanmu atas diriku. Tai Yong bilang. Kemudian Ho Jin nyatakan, apa tidak terlebih baik mereka turun tangan terlebih dulu terhadap Nyanto An Yeo dan anaknya? Tidak, Tai Yong jawab. Kita curigai mereka tetapi buktinya kita belum ada, sebagai laki-laki, aku malu menghina orang perempuan. Sekarang kita perlu awasi saja sepak terjabat. Kalau begitu, kasihlah aku yang ajak saudara-saudara pergi mengawasi mereka. Ho Jin minta tanggung jawab. Apabila benar mereka main gila, aku ingin sekali buktikan, bagaimana sih liahainya mereka. Tan Tai Yong terima baik permintaan itu. Tapi ingat kehormatan kita, aku minta jangan kak Sembrono, ia pesan, lelantas tetapkan kewajibannya tau bak itu. Kemudian ia kata pada Song Siu, silakan bawa semua perahumu pergi menjaga mulut muara. Jaga supaya jangan ada perahu kita yang sembarangan keluar batas. Sebelumnya musuh unjuk bukti bahwa mereka hendak menyerang, kita pun jangan kentarakan suatu apa. Aku berikan kau dua puluh saudara, mereka mesti sembunyi di mulut muara, di pepohonan, ditanjakan, sedialah panah, apabila musuh merangsek, lantas gencek dan serang mereka. Di waktu bertempur, kita tidak boleh bersangsi lagi akan turun tangan. Sekarang sudah tiba saatnya untuk kita jual-jual kita. Benar, Chun Chu Sahut Lin Song Siu, yang terima kewajiban itu. Setelah itu, Tan Tai Yong perintahkan Wan Sam Siu dan Yap A Tiong. Kamu berdua boleh kepalai masing-masing rombongan seperti biasa. Sam Siu, kau boleh menjaga di depan Hii Chun. Kau A Tiong, boleh pecah-pecah rombonganmu itu, begitu Seng malam datang, lantas kau rondai seluruh daerah kita. Sekalipun tempat yang buntu, kau mesti perhatikan, maka itu, kirimlah dua perahu dengan dua saudara, menjaga di kaki Giyok Liong Giam, asal ada gerakan apa-apa, mereka ini mesti segera memberi tanda. Chun Chu nampaknya terlalu berhati-hati, A Tiong bilang. Bukankah dari atas Giyok Liong Giam tidak ada jalanan sama sekali? Dari pihak bukit, kita sebenarnya tidak ada hubungan sama pihak luar yang mana saja. Bukannya begitu, saudara Iyap. Kita lebih baik berhati-hati daripada beralpa. Bukankah penjagaan itu tidak ada ruginya bagi kita? Mari, silakan kau pergi bekerja. A Tiong tidak membantah, ia pun terima baik kewajibannya. Kemudian Tiong berikan lain-lain titah lagi, sesudah mana ia ajak semua nelayan berangkat pulang untuk mereka itu lantas bekerja. Giyok Kou sambut ayahnya waktu ayah itu pulang, ia lantas tanya apa yang ayah itu atur. Tiong tuturkan segala apa pada anaknya itu, terhadap siapa ia tidak simpan rahasia. Hiacun ada daerah yang bagus, aku percaya, biarpun ia lihai, musuh rasanya tidak akan mampu celakai kita, Giyok Kou nyatakan. Apa yang aku harap adalah rombongan di muka muara kita itu bukannya dari pihak penduduk englok keng udik yang telah menjadi musuh kita. Tentang mereka perlu dicari tahu, supaya kita tahu pasti mereka ada dari golongan mana. Kau benar, anak. Turut penyelidikanku, mereka pasti bukannya penduduk englok keng yang berdekatan dengan kita, aku percaya sebagian di antaranya ada dari englok keng udik, sisa dari musuh-musuh yang telah menjadi pecundang kita. Rupanya mereka datang dengan tenaga baru. Kalau aku tidak salah, mereka ada rombongan Yoban Hao, hanya, apa yang aneh, di antara mereka tidak ada Hiacun, perahu-perahu istimewa dari rombongan itu. Kalau begitu, kita perlu bikin penyelidikan lebih jauh, Giyok Kou nyatakan. Aku pun berpikir begitu. Kalau sebentar tidak ada perubahan apa-apa, aku hendak ajak beberapa saudara. Yang pandai berenang dan selulup, akan hampirkan perahu-perahu mereka. Ayah benar, malah lebih lekas lebih baik. Boleh dibilang hampir tidak mengasuh lagi, Tantai Yong lantas keluar pula, sekarang guna telik semua nelayan, akan lihat pekerjaan mereka itu sebagaimana tadi telah diatur, kesudahannya ia merasa puas. Semua orang telah bekerja betul dan malahan mereka itu nampaknya siap sungguhan, seperti juga bahaya sudah pasti bakal mengancam mereka. Hatinya Tan Cuncu jadi tenteram sekali, karena ia percaya, dengan beragam dan bersungguh-sungguh, andai kata ada bahaya tentu dapat dihindarkan. Karena ini ia lalu tetapkan niatannya akan lakukan penyelidikan ke perahu asing. Tapi, sebelumnya pulang, ia pergi ke mulut muara, akan telik rombongan perahu-perahu yang dicurigakan itu. Untuk keheranannya, selama itu pihak asing telah dapat tambahan lebih daripada 20 perahu lagi, semuanya perahu-perahu kecil yang lajunya pesat. Meski demikian, penumpang-penumpang perahu itu tenang semuanya, mereka bicara dan pasang ngomong dengan sewajarnya, pada mereka tidak tertampak gerakan apa-apa yang mendatangkan kecurigaan orang. Benar luar biasa, pikir Tantai Yong. Dalam perjalanan pulang, ketua Hyacun ini coba melongok gubuknya Yanto Aniyo, ia lihat ibu dan anak dengan tenang sedang bekerja membuat balai atau pembaringan bambu, mereka sama sekali tidak bersikap luar biasa. Pemandangan ini menambah kelegaan hatinya. Selagi lewat di tempat di mana berada rombongan perahunya Lim Song Siu, barisan keempat, Tai Yong lihat taubaknya sedang jalan mundar mandir di gili-gili, melihat padanya, taubak itu menegur. Tiba-tiba ia ingat suatu hal, ia lantas gapain taubak itu. Aku ingin kau lakukan suatu pekerjaan, kata ketua ini, sesudah Si Yong Siu sampai ia. Apa kau bisa pilih beberapa orang di antara orang-orangmu yang terpandai untuk berenang dan seluluk? Aku dapat sediakan orang-orang itu, Si Yong Siu jawab. 20 tahun berada dalam latihan bersama, saudara-saudaraku semua sudah boleh diandalkan. Apa cuncu berniat bokong musuh? Ditanya begitu, Tai Yong tertawa. Saudara, kau ngaco ia kata. Orangmu cuma 20 lebih dan perahu-perahu di sana sekarang telah berjumlah 4 atau 50 lebih, satu tanda jumlah jiwa penumpangnya ada banyak, maka itu, kira bagaimana kau bisa pikir untuk serang mereka dengan diam-diam. Aku tidak pikir demikian, saudara, aku hanya ingin bikin penyelidikan untuk dapati kepastian, mereka sebenarnya datang dari mana dan dari golongan apa. Jika kita telah mengetahui jelas tentang mereka berarti ada lebih gampang untuk kita hadapi mereka itu. Maksudku adalah kirim beberapa perenang menghampirkan perahu-perahu mereka, akan selidiki mereka dari dekat. Setelah mengetahui maksud ketuanya, Lim Xiong Xiu bersenyum. Aku kira pekerjaan bagaimana, tidak taunya hanya penyelidikan, berkata ia. Itulah tidak berarti banyak. Cuncu serahkan pekerjaan itu padaku, Cuncu harap sediakan saja buku jasa untuk catat nama rombongan kita. Saudara, jangan kau pandang pekerjaan ini seperti permainan anak-anak, Tai Yong mengasih ingat. Bukankah pepatah berbunyi, kenal diri sendiri, kenal musuh, baru seratus kali berperang kita bisa seratus kali menang. Tapi aku tidak mengharap begitu, buat aku, cukup asal Kiyoshehyeke bisa lindungi pamarnya. Di kalangan kita, kau memang terkenal gagah, tetapi di kalangan sungai telaga, kau mengerti, orang pandai bukannya sedikit. Kalau kita alpadan memandang enteng semua orang, gampang sekali kita dibikin gagal. Kalau kita pergi bekerja, jangan lantas kita harapi pahala, sudah cukup asal kita jangan bekerja salah. Kita mesti jaga, kita pergi buat berhasil, tetapi jangan kita pergi untuk orang bikin kita kecele dan malu. Tan Tai Yong tahu taubak itu berada tinggi dan berhati keras, maka itu, ia telah bicara dengan Tandes. Lim Siung Siu tidak berani adu bicara sama ketuanya, meski ia tidak setujui nasihat ketua itu. Baiklah, Cuncu, aku nanti pergi, aku tidak akan bikin gagal katanya meski demikian, pada air mukanya tertampak nyata, bahwa ia kurang puas. Melihat sikap orang itu, hatinya Tai Yong tidak tenteram, akan tetapi karena ia tahu, tidak ada lain rombongan nelayan yang terlebih pandai daripada barisan keempat ini, ia terpaksa percayakan kewajiban penting itu pada taubak ini. Baiklah, ia katalah terus kasih tahu, bagaimana penyelidikan mesti dilakukan, kemudian lagi sekali ia pesan wanti-wanti supaya taubak ini berlaku hati-hati. Sesudah itu, ia terus pulang. Kapan seng malam sampai, pihak Hie Cun telah siap dengan penjagaannya. Rombongan keempat ini telah siap, untuk jalankan kewajiban yang dipasrahkan oleh ketua mereka. Dalam gelap gelita, Siong Siu pimpin pasukannya. Setiap satu tombak jauhnya, dua buah perahu, setiap perahu ada muat dua nelayan dengan dua tempuling dan dua panah berikut banyak anak panahnya. Dan danan mereka ada celana pendek, baju ringkas dan kepala dibungkus. Mereka tidak bawa pelita atau obor. Tapi mereka tidak maju terus, hanya menantikan waktu. Di kiri kanan dan mulut muara yang tinggi merupakan bukit, ada masing-masing sepuluh nelayan yang membuat penjagaan. Perhatian mereka ditujukan terutama ke jurusan gubuknya Yanto Aniu. Mereka ini termasuk pula rombongan dari pasukan ketiga dari Tau Bak Ho Hong, yang membawa delapan perahu untuk pengawasan. Barisannya Yap Atyong, 16 buah perahu rombongan kedua, tersebar di muka air untuk meronda. Setiap perahu membawa alat tanda untuk memberitahu ada bahaya atau untuk kumpulkan kawan. Tantai Yong sendiri, bersama empat nelayan sebagai pengikutnya, menilik semua, guna lihat orang bekerja sungguh-sungguh atau tidak. Persiapan malam dan siang memang ada bedanya. Lebih kurang jam 1, Lim Siong Siu mendarat, naik ke puncak di mulut muara. Dari sini ia bisa melihat jauh. Kejurusan pihak asing yang disangka musuh. Di sana keadaan tenang. Hanya cahaya terang tertampak. Sedari mulai gelap tadi, sampai sekarang mereka itu tidak bikin gerakan apa juga, begitu keterangannya satu nelayan, yang pasang mata. Baik, kau jagalah seperti biasa, berkata Siang Siu, yang lantas kembali ke perahunya. Sekarang Tau Bak ini panggil empat saudaranya, yang ia ajak pergi melakukan penyelidikan, lah jelaskan pada mereka hal tugas yang Cuncu serahkan padanya. Ia unjuk bahwa ia telah umong besar, maka ia minta empat kawan itu suka bekerja sama-sama ia dengan sungguh-sungguh. Ia kata, ia malu pulang ke Hiacun andai kata mereka gagal. Bagus. Sekarang hayo kita mulai bekerja kata Siang Siu dengan Girang.